Nasib Naas menimpa kapal Solagrasia. Rabu dini hari kapal yang sedang mengangkut rumah panggung seberat 2 ton tenggelam di perairan Selat Bangka antara Pulau Sulawesi dan Pulau Bangka di Minahasa Utara. Dua penumpangnya dikabarkan tewas tenggelam, sementara 11 penumpang lainnya dikabarkan selamat. Tim Sar mengulangkan kapal Bakamla dengan nomor lambung 4802. Sejak mendapat laporan warga, langsung menyisir ke perairan yang menjadi rute pelayaran kapal Naas tersebut. Setelah dilakukan penyisiran, Tim Sar berhasil menemukan dua korban dalam kondisi tewas dan langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Kapal Naas ini diduga tenggelam akibat kelebihan muatan. Menurut feri kepala desa setempat, kapal Solagrasia mengangkut rumah panggung seberat 2 ton yang akan dipasang di Resort Pulau Munte. Kondisi laut saat kapal itu berlayar sangat bagus. Namun ketika tiba di tengah laut, tiba-tiba datang angin disertai ombak besar yang kemudian menghantam pinggiran kapal hingga pecah. Sebenarnya mereka mau bongkar rumahnya di Darmaga Serai. Tapi kemudian ada sisa bahan yang akan dimuat di Munte, mereka ke Munte. Dan memang laut itu pas mereka keluar, situasi laut masih agak teduh. Kemudian mereka pikir ini teduh boleh. Dan pas memuatan ia agak syarat, pas di tengah laut, angin batyap gelombang juga besar-besar. Sampai mungkin ada benturan-benturan material yang ada di dalam perahu. Karena gelombang, sampai dia membentur dinding perahu, sampai papan perahunya terbuka. Itu sampai air masuk, kemudian perahu pengelam. Dari Pulau Munte, Provinsi Sulawesi Utara, Tim Liputan mengabarkan.